Halo andreas lovers jumpa lagi yo bareng bang andreas sebelum kita lanjut ke videonya terlebih dahulu bang andreas puter intro nih bang andreas Outro Oke videonya kita lanjut lagi dan disini pang Andres balik lagi bareng motor ya dan dibahasan kali ini pang Andres mau membahas suka duka menjadi seorang motovlog dan disini pang Andres tanya ya kepada kalian Apakah kalian ingin menjadi seorang youtuber kalian ingin menjadi seorang motovlog Oke sebelum kalian terjun terlebih dahulu kalian simak video ini dulu ya biar kalian tahu cara-cara menjadi seorang youtuber Oke yang pertama itu kalian harus mempersiapkan mental kalian buat menjadi seorang youtuber undang ya buat menjadi seorang youtuber ya walaupun masih pemula itu kalian harus menyiapkan mentalnya jadi sebelum kalian terjun terlalu dalam lebih baik dipikir-pikir dulu mental kalian itu mampu atau enggak buat jadi seorang youtuber gitu ya Oke paham terus yang kedua yang kedua penentuan kontennya konten apa yang kalian mau bikin untuk menjadi seorang youtuber Oke disini Bang Andres mencontohkan konten Bang Andres ya konten motovlog modifikasi dan konten mencampur aduk ya tentunya di semua video itu pasti nantinya akan ada yang melesat gitu penontonnya bakalan ada yang meledak nah dimana penonton video yang paling meledak Nah itu konten yang harus diterusin gitu ya seumpama konten pertama kalian bikin eh motovlog ya konten kedua kalian bikin alur cerita- oficial film dimana yang paling banyak penontonnya yaitu yang diterusin ya Oke paham ya hei gawih vlog Oh youtuber ya itu guys youtuber Nen media ya kontennya mancing itu di belakang Ngepangan Rias Oke nanti bisa tak share aja ke kalian-kalian atau tak dibagikan linknya kita saling membantu saja di konten-konten kita ya Hai ini gimana ya Hai jalanannya sempit banget guys terus yang ketiga tadi kan yang kedua ya sekarang yang ketiga kalian harus mempunyai peralatan peralatan menjadi seorang YouTube ya terutama kalau kalian mempunyai konten motor vlog yaitu kalian harus punya motor handphone atau kamera yang lainnya jadi buat perekaman videonya terus pertama apa setelah kalian rekam-rekam itu Oh nanti editing ya di edit-edit sebagus mungkin biar kalau editannya udah bagus baru di upload ya biar penontonnya ada thumbnailnya jangan lupa di edit thumbnailnya ya kalau thumbnailnya udah bagus nanti Insyaallah penontonnya datang sendiri guys terus dilanjut lagi yang keempat paket data ya paket data kalian juga harus punya jangan sampai telat atau kehabisan paket data soal paket data itu penting bagi youtuber syukur-syukur kalian memakai WiFi ya WiFi rumahan jadi buat upload itu lebih cepet dan enggak takut kehabisan data Oke jelas terus yang yang selanjutnya yaitu adalah eh pembicaraan atau cara-cara bicara kalian juga harus penting itu ya eh harus ngomong gitu di belakang kamera seperti ini contohnya ya harus ngomong jadi jangan sekedar tulisan saja boleh menggunakan tulisan-tulisan tanpa suara tapi eh kualitas gambar kalian juga harus bagus-bagus kalau menggunakan tulisannya tapi apabila gambar kalian kualitasnya masih sederhana masih ecek-ecek seperti ini diharapkan kalian harus memakai suara saja ya karena kalau konten tutorial atau konten-konten yang eh membutuhkan suatu penjelasan itu enaknya itu memakai suara seperti ini ya terus eh apalagi ya kayaknya yang selanjutnya itu bisa dipikir kalian sendiri saja ya peralatan udah terus Oh iya action kamera ya apabila kalian vlog itu alangkah baiknya kalian menggunakan action cam tapi action camnya itu kalau yang harganya di bawah harga standar ya di bawah 1 juta itu kualitas gambarnya masih seperti ini loh ya kurang begitu bagus tapi untuk pemula ini udah enak udah cocok ini untuk pemula tapi harus dimodifikasi lagi di kameranya ya untuk konten tutorial untuk konten vlog itu kameranya harus terus menggunakan microphone eksternal jadi dimodif lagi menggunakan mic eksternal terus lensanya dimodif lagi menggunakan 170 derajat with angel biar gambarnya lebih luas buat menjadi motovlog seperti ini buat vlog-vlog di pantai vlog pribadi itu juga lebih enak menggunakan eh kamera white karena itu tidak terlalu ngezoom ya apabila kamera dipegang seperti ini dia mukanya itu kelihatan gitu jadi enggak kepotong gitu enggak ngezoom Oke mungkin sekian dulu penjelasan syarat menjadi youtuber dan buat kalian yang baru gabung ke channel ini Bang Andreas harap klik tombol subscribe-nya dulu dan Bang Andreas doakan kepada kata kalian yang sudah subscribe maupun yang belum semoga diberikan kesehatan diberikan Rizky yang melimpah ruah Amin Amin Yarobal Alamin Oke sekarang Bang Andreas akhiri saja videonya salam dari Bang Andreas bye-bye Yeah Bye Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!